Intro Salam sejahtera bagi kita semua Nama saya Yuniar Dianita Saya dari kelompok 1 Kelompok saya membahas tentang pengaruh, minat, dan bakat Serta cara pengembangannya dalam pendidikan seni dan musik Nah, bakat itu sendiri merupakan kemampuan Bakat dan kemampuan seorang anak itu berbeda dan beragam Contohnya, bakat dalam bidang seni Bakat dalam bidang teknik Bakat dalam bidang berbicara di panumum Akan tetapi, bakat belum terlihat apabila tidak disertai minat yang kuat dan kemampuan Nah, seorang anak dapat dikatakan berbakat Apabila mempunyai kemampuan luar biasa Atau karya istimewa daripada teman-temannya yang lain Dalam bidang tertentu Tapi, salah satu yang menjadi masalah dalam dunia pendidikan itu sendiri adalah Kegiatan pendidikan hanya dilakukan di dalam kelas saja Dan lebih mengutamakan kemampuan intelektual dan kognitif saja Tanpa memperhatikan bakat anak Terutama dalam bidang musik Padahal, tanpa disadari Musik dapat meningkatkan kecerdasan dalam aspek kognitif itu sendiri Hal-hal yang membuktikan bahwa musik itu memberikan manfaat Contohnya, seperti merangsang pikiran Memperbaiki konsentrasi dan ingatan Meningkatkan aspek kognitif Membangun kecerdasan emosional dan lain-lain Selain itu juga Dapat menyeimbangkan otak kanan dan kiri Hanya itu yang dapat saya sampaikan Terima kasih Tadipun, disini saya, Farah Elita, akan membahas mengenai materi kedua Yaitu mengenai pengaruh dari menerima debakat serta didik Dalam lingkungan dan proses pendidikan musik Atau proses pembelajaran pendidikan musik Dan disini sudah dikatakan bahwa Menerima debakat serta didik ini Sangat berpengaruh dan sangat mendukung Dalam proses pembelajaran pendidikan musik Mengapa dikatakan demikian? Karena di dalam siswa yang memiliki minat dan bakat yang tinggi dalam pendidikan musik Atau dalam pembayaran musik Mereka akan lebih mudah menangkap materi Dan lebih aktif dalam kegiatan proses pembelajaran tersebut Dan beberapa artikel juga mengatakan bahwa Anak yang memiliki minat yang tinggi dan bakat yang baik dalam suatu bidang Mereka akan lebih cenderung untuk belajar mandiri Dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bidang tersebut Misalnya ketika ada anak yang memiliki minat yang tinggi dan bakat dalam bidang musik Dia cenderung lebih belajar mandiri Dia lebih suka dalam belajar mandiri Dengan lagi hal-hal yang berkaitan dengan bidang tersebut Dan ini jelas akan menyebutkan suatu karakter yang baik bagi anak Atau pembayaran didik Yang otomatis dia akan menyebutkan karakter yang mandiri Terus mampu menemukan topik baru atau hal baru Atau menghasilkan kreativitas Dan juga dapat menyelesaikan persoalan Ataupun masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran dia Nah tentunya anak yang memiliki minat dan bakat yang tinggi itu Akan berbeda dengan anak yang biasa-biasa saja Atau yang mungkin tidak memiliki minat dalam bidang tersebut Kemudian belajar mandiri ini juga mampu menimbulkan Keaktifan juga dalam proses pembelajaran di dalam kelas Dengan bakat yang dibiliki pun Anak akan lebih memahami apa yang sudah disampaikan oleh pendidik Ataupun guru Dan dapat merespon dengan baik Apa yang sudah diberikan oleh guru Dan juga individu yang memiliki bangat dan khusus ini Memperoleh dukungan internal Mungkin dari dalam dirinya Seperti motivasi atau peminat Dan juga dukungan dari orang tua Dan ini sangat membantu dalam proses pembelajarannya Dia dapat memiliki minat yang tinggi Dan juga dapat memiliki motivasi belajar yang baik Dapat juga berprosesi tinggi Memiliki daya juang yang tinggi Dan juga ada kesempatan memaksimalkan Dan mengembangkan bakat ataupun potensi yang ada dalam dirinya Dan hal ini juga dapat dipanggil dalam lingkungannya ke depan Ataupun masa yang akan datang Dia akan memiliki kinerja dan kemampuan yang unggul Dalam mencapai prestasi yang menonjol Kemudian dapat disimpulkan bahwa Bakat ini memiliki pengaruh yang Pengaruh yang tinggi terhadap kreativitas anak Dalam menanggapi suatu persoalan Anak yang berbakat cenderung lebih mudah memahami Dibandingkan anak lainnya yang biasa-biasa saja Dan hal ini juga jelas membuktikan bahwa Minat dan bekat serta didik ini sangat berpengaruh dan sangat mendukung Dalam kegiatan dan dalam proses pembelajaran Dalam dunia musik ataupun dalam pendidikan musik Sekian materi dari saya Jika ada salah satu semuanya Baik, saya Sri Anton Fauziah Sebagai pemateri 5 Yang akan menjelaskan mengenai Cara mengembangkan minat dan bakat Dalam lingkungan pendidikan seni musik Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai Bakat dan minat dalam tulisan Karnisius, Jogja Palato dari 23 Dalam tulisan Perilaku anak usia dini, kasutan pemecahannya Di halaman 16 Ada beberapa tulisan Yang membahas Bakat tidak disertai minat Ataupun minat yang tidak disertai bakat Itu akan gap Tulisan tersebut akan mengartikan bahwa Bakat tidak diikuti minat Ataupun sebaliknya Itu tidak akan berjalan dengan lancar Ada pun Cara untuk mengembangkan bakat dan minat Sebetulnya Itu hanya ada dalam diri kita sendiri Karena niat yang paling utama Hal tersebut Tentunya Akan membuat Berkembangnya bakat dan minat kita Ada pun Beberapa cara Yang lain Yang harus dilakukan Yang pertama adalah Penuh keberanian Mengapa demikian? Karena dengan berani Kita akan mampu menghadapi Hambatan Ataupun rintangan Baik itu berupa Fisik Ataupun psikis Karena Dalam Mengembangkan bakat Kita Dalam artian Maju selangkah Dari Belakang Dan Kita akan memiliki Hambatan Nah Kederaan itu Kita diperlukan Yang paling utama adalah Keberanian Yang kedua adalah Perlunya latihan Latihan di sini juga Salah satu untuk menunjangnya Keberhasilan Keberhasilan dalam Mengembangkan bakat kita Dalam latihan ini Kita akan mengalami Progresif Dalam artian Akan berkembangnya Bakat kita Dan diikuti dengan minat pastinya Yang ketiga ada Perlunya dukungan lingkungan Lingkungan di sini memiliki arti yang luas Baik itu Lingkungan masyarakat Lingkungan Lingkungan Fasilitas Biaya Ataupun Kondisi sosial lainnya Karena Dalam Lingkungan masyarakat Tentunya itu sangat Dibutuhkan Karena Pergaulan juga Akan menunjang Berkembangnya Bakat kita Tergantung Bakat kita Misalkan bakat kita Ada di musik Kita bergaul dengan Orang-orang yang Bermusik Tentunya Bakat kita akan Semakin Berkembang Dan wawasan Akan menambah Begitupun dengan Fasilitas dan biaya Jika hal itu Dapat menunjang Maka Berkembangnya bakat Akan terlaksana Yang terakhir Diperlukannya Memahami Hambatan Dan cara Mengatasinya Hal ini berkaitan Dengan Pembahasan Dengan Cara nomor 1 Tadi Yaitu Keberanian Karena Kita Jika ingin Mengembangkan bakat kita Dengan minat kita Itu diperlukannya juga Memahami hambatan Karena Sudah pasti dijelaskan tadi Kita satu Langkah Lebih maju Dan itu Selalu ada hambatan Dan pasti ada hambatan Maka dari itu Kita diperlukannya juga Untuk Siap menanggung resiko Dan Siap untuk Mengatasi Solusinya Nah Yang terakhir disini Saya akan menjelaskan juga Menggembangkan Bakat dan minat Memang Hanya ada dalam diri kita sendiri Namun Kita juga perlu Tunjangan yang lain Seperti dalam pendidikan Disini Guru sangat Berperan penting Karena Peserta didik Jika ia telah memiliki Bakat dan minat Dengan Adanya Pembimbing seperti guru Itu akan Mendapatkan Pengajaran Atau instruksi Yang benar Dan baik Jadi dapat Kita Simpulkan Memang Sebetulnya Bakat dan minat Ada dalam diri kita Dan Cara Mengembangkannya pun Beragam Namun Kita kembali lagi Namun Kita kembali lagi Dalam dunia pendidikan Bakat dan minat Jika dalam dunia pendidikan Kita akan Mengembangkannya Sesuai dengan Pengajaran Atau instruksi Sesuai dengan Pengajaran yang Baik Yang telah ditetapkan Begitu Yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Amelia Drea Amanda NPM 1913-04-5021 Disini saya sebagai Pemateri 4 Akan menjelaskan tentang Faktor penghambat Mengembangkan minat Dan bakat Bagi peserta didik Dalam pendidikan musik Disini Yang pertama Ada faktor Fisiologis Dan biologis Faktor Fisiologis Adalah faktor-faktor Yang berhubungan Dengan kondisi Fisik individu Faktor ini Dibedakan menjadi Dua Yaitu Kondisi tonus Just money Dan kondisi Fungsi just money Atau Fisiologis Anak yang memiliki Kecacatan fisik Atau panca indera Atau fisik Yang tidak dapat Belajar musik Secara maksimal Hal itu Disebabkan menjadi Tiga Yaitu Yang pertama Anak sulit bergaul Karena memiliki Perasaan malu Dan minder Atau Atau minder Dari kekurangannya Yang kedua Ada perasaan takut Di ejek teman Dan yang ketiga Merasa tidak sempurna Dibandingkan teman yang lain Yang kedua Ada faktor Fisikologis Faktor fisikologis Adalah faktor Yang berasal dari Keadaan fisikologis Anak Yang memengaruhi Proses belajar Beberapa faktor Fisikologis utama Yang memengaruhi Proses belajar musik Anak Seperti Kecerdasan Anak Motivasi Minat Sikap Bakat Dan disiplin Disiplin diri Adalah kemampuan Yang kuat Dalam mempertahankan diri Dari bermacam-macam Gangguan Dalam belajar Misalnya Seorang anak Akan tetap belajar Walau ada cara lain Misalnya Seperti Televisi Radio Ataupun Media Yang menarik Bagi mereka Sekian Bagi ada yang Kesorongan Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Cecilia Anggi Anista Dengan NPM 1913 04 5001 Sebagai Pemateri 3 Akan Menjelaskan Tentang Faktor Pendukung Yang mempengaruhi Minat Dan Bakat Peserta Didik Dalam Pendidikan Musik Faktor-faktor Tersebut Terdiri Dari Faktor Internal Dan Terdiri Dari Faktor Bawaan Atau Faktor Keluarga Jika Peserta Didik Berasal Dari Keluarga Yang Suka Berkesenian Atau Suka Bermusik Maka Secara Langsung Peserta Didik Juga Belajar Tentang Bagaimana Bermusik Dan Berkesenian Sejak Kecil Jadi Itu Salah Satu Faktor Pendukung Peserta Didik Dapat Mengembangkan Maka Dan Minatnya Dalam Lingkuman Keluarga Yang Kedua Faktor Kepribadian Atau Faktor Dari Dalam Diri Peserta Didik Itu Sendiri Misalnya Peserta Didik Gemar Bermain Alat Musik Dan Berkesenian Sejak Kecil Maka Dari Situ Peserta Didik Secara Otomatis Juga Antusias Saat Pelajaran Pendidikan Musik Yang Ada Di Sekolah Yang Selanjutnya Adalah Faktor Eksternal Faktor Eksternal Ini Terdiri Dari Faktor Lingkungan Sosial Faktor Lingkungan Sosial Adalah Suatu Faktor Yang Berhubungan Dengan Orang 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 Yang Suka Berkesenian Di Luar Di Luar Sana Jadi Secara Otomatis Peserta Didik Juga Belajar Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Seni Yang Ada Di Luar Yang Seperti Teman Temannya Tersebut Itu Menjadi Salah Satu Faktor Mendukung Bagaimana Cara Mengembangkan Bakat Peserta Didik Dalam Bermusik Yang Kedua Adalah Belajar Yang Menyenangkan Dalam Sekolah Peserta Didik Juga Sudah Belajar Tentang Banyak Teori Seperti Menghitung Menghafal Dan Sebagainya Dalam Pendidikan Musik Peserta Didik Ini Diajak Untuk Mengekspresikan Diri Dalam Sebuah Karya Sehingga Dapat Menghilangkan Stres Setelah Belajar Menghitung Dan Menghafal Di Pelajaran Pelajaran Sebelumnya Jadi Peserta Didik Juga Mengembangkan Bakat Dan Minat Dalam Bermusik Melalui Pendidikan Musik Yang Ada Di Sekolah Yang Ketiga Adalah Motivasi Semakin Banyak Motivasi Yang Diterima Oleh Peserta Didik Maka Peserta Didik Semakin Bersemangat Dalam Mengembangkan Bakat Dan Minat Dalam Bermusik Dan Motivasi Juga Tidak Hanya Mengenangkan Bakat Dan Minat Peserta Didik Namun Juga Dapat Menjadi Semangat Dalam Pelajaran Yang Lainnya Juga Yang Terakhir Adalah Fasilitas Dan Sarana Fasilitas Dan Sarana Yang Memadai Juga Dapat Mendorong Atau Mendukung Perkembangan Bakat Dan Peserta Didik Dalam Bermusik Contohnya Fasilitas Yang Lengkap Atau Alat Alat Musik Yang Lengkap Di Sekolah Maka Peserta Didik Juga Dapat Mengeksplorasikan Dirinya Melalui Extra Kulikuler Dan Pendidikan Musik Yang Ada Di Sekolah Dengan Alat Musik Yang Lengkap Juga Peserta Didik Semakin Bersemangat Dalam Mengembangkan Pakatnya Terima kasih Perkenalkan Nama saya Hidayah Nurahidis NPM 1913 04 50 30 Nah Menyambung Dari materi Yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya Disini saya akan memberi kesimpulan Dalam materi kami Yaitu Pengaruh Minat Dan Bakat Serta Cara Pengembangannya Di dalam Pendidikan Seni Musik Nah Kita harus mengetahui dahulu Apa sih itu minat Dan apa sih itu bakat Nah Dapat disimpulkan Minat itu Adalah Suatu proses Pengembangan Diri Seseorang Dalam Mencampurkan Seluruh Kemampuan Yang ada Untuk Mengerahkan Untuk Mengerahkan Individu Pada suatu Kegiatan Yang diminatinya Nah Sedangkan bakat Bakat adalah Kemampuan Dasar Seorang Untuk belajar Dalam Tempol Yang Relatif Lebih singkat Dibandingkan Orang lain Namun Hasilnya Justru Lebih baik Daripada Yang lain Bakat Bakat Ini merupakan Potensi Yang dimiliki Dari sejak Lahir Nah Ada dua Faktor Yang mendorong Minat dan bakat Seseorang Yaitu Dari Yang pertama Adalah faktor Internal Dan yang kedua Faktor External Ada pun Faktor pengaruh Menghambat Minat dan bakat Seseorang Yaitu Yang pertama Adalah Fisiologis Dan biologis Dan yang kedua Adalah Fisikologinya Nah Cara mengembangkan Minat dan bakat Dalam lingkungan Pendidikan musik Ada beberapa Cara Yang pertama Adalah Perlunya Keberanian Yang kedua Perlu Didukung Dan dilatih Yang ketiga Perlu Didukung oleh Lingkungan Dan yang terakhir Adalah Perlunya Memahami Tentangnya Hambatan-hambatan Menghambat Bakat Dan cara Mengatasinya Demikian presentasi Dari kelompok kami Kurang lebih Ini kami mohon maaf Dan saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ta-di-un Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.